Intro Pernah denger nama Apollo? Apollo ini adalah salah satu dewa yang terkenal dan dihormati dalam mitologi Yunani. Dia merupakan putra Zeus dengan Dewi Leto dan dia juga merupakan saudara kemar dari Artemis. Dewi berburu. Dia dan saudari kembarnya ini tuh lahir di pulau terapung yang namanya Delos. Nah, dewa Apollo ini biasanya digambarkan sebagai sosok dewa yang membawa kecapi atau bisa juga busur. Setiap cerita dalam mitologi Yunani selalu menggambarkan dewa ini sebagai sosok kecantikan, keindahan, mentak tertandingi, melambangkan ketampanan pria yang paling maksimal di Yunani. Sosok Apollo adalah pria muda, tinggi, tampan, kuat, dan menawan. Tapi terlepas dari semua kualitas ini, sayangnya dia tidak beruntung dalam cinta. Banyak hubungannya itu kandas berakhir dengan tragedi. Dan dalam kasus lain, cintanya tidak berbalas. Nah, dewa ini tuh unik deh. Jadi Apollo adalah dewa yang punya banyak peran. Dia dianggap sebagai dewa cahaya, dewa ramalan, dewa pengobatan, dewa seni, dewa pemanah. Dia juga dewa musik dengan kecapi yang diberikan oleh Hermes. Dengan memainkan kecapi itu, Apollo mempesona para muses saat memainkan instrumennya di gunung Helikad. Dalam beberapa versi, dia memiliki seorang putra dengan Muse Calliope yang bernama Orpheus. Dia pun mewarisi bakat ayahnya bermusik. Yang belum nonton kisah cinta Orpheus dan Eurydice, cek video aku yang itu. Penyembahan terhadap Apollo menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Yunani. Dewa cahaya ini pun dengan sangat cepat meningkatkan kepentingannya dan dia segera menggantikan posisi dewa matahari yang tadinya diduduki oleh Helios, a titan. Dewa ini juga dikenal sebagai pemanah yang luar biasa saat dia membalas dendam kepada ular Python. Dewi Hera sangat marah ketika tahu bahwa Leto hamil dari suaminya. Dalam kemarahannya, Hera kemudian melarang Leto untuk melahirkan dimanapun daratan yang stabil. Jadi tidak ada satupun tanah yang melindungi Dewi yang sedang hamil ini. Dalam keadaan akan melahirkan, Sang Dewi pun mengembara ke seluruh tempat nyari tempat untuk melahirkan. Dia mengembara dalam waktu yang lama dengan rasa sakit tanpa bisa menemukan tempat yang mau menampungnya. Dan pada saat itulah dia menemukan pulau terapung yang bernama Delos, pulau legendaris. Dan karena pulau ini tidak menempel pada bumi, pulau ini tidak tunduk dengan larangan Hera. Di sana Leto bisa melahirkan. Ya tidak melahirkan hanya satu, melainkan dua kembar. Yang pertama lahir adalah Artemis dan Apollo lahir setelahnya. Apollo digambarkan tampan dan berambut pirang adalah penggambaran sempurna matahari. Sedangkan Artemis berkulit pucat dengan rambut hitam. Dia menyerupai bulan dengan rambut hitamnya melambangkan malam di sekelilingnya. Setelah Hera mendengar berita pelahiran dari anak-anak Leto ini, dia marah besar dan dia mengutus ular Phaeton untuk melahap anak-anak yang baru saja dilahirkan Leto. Leto pun mulai berkeliaran ke seluruh dunia untuk kabur dari ular Phaeton itu. Suatu ketika dia dan anak-anaknya yang masih bayi, kehausan, mau minum. Mereka menemukan sebuah danau kecil dalam perjalanan mereka. Di tepi danau ada villagers atau orang-orang desa yang bersikap sangat kasar terhadap mereka. Mereka berteriak melarang Leto dan anak-anaknya untuk minum dari danau itu. Untuk mencegah Leto dan anak-anaknya minum dari danau itu, mereka merendam kakinya yang penuh lumpur dan tanah kayak dikepek-kepek gitu di dalam air yang ada di danau itu. Jadi air di danau itu terkontaminasi. Sehingga Leto dan anak-anaknya nggak bisa minum. Bayangin orang lagi aus, begituin. Marahlah sih Leto. Kemudian dia mengutuk para petani dan para villagers itu menjadi katak dan menghabiskan sisa hidup mereka menangis di sekitar danau. Nah, suara kodok yang biasa kita dengar di sekitar danau itu webek-webek gitu. Ya itu, itu adalah para orang-orang desa yang udah dikutuk sama Leto. Kemudian si kembar ini karena mereka adalah dewa, mereka tumbuh dengan sangat pesat. Jesus pun memberikan mereka hadiah yaitu busur yang sangat kuat yang dibuatkan oleh Hephaestus. Hermes terharu banget sama kado itu. Dia jatuh cinta dengan busur itu dan bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya untuk berburu menggunakan busur itu. Makanya dia menjadi Dewi Perburuan. Tapi Apollo dengan busur yang sangat kuat di tangannya, dia hanya bisa memikirkan satu hal, yaitu membalaskan dendam pada ular yang telah menyiksa ibunya. Jadi, kemudian Zeus memberitahu putranya di mana tempat persembunyian sang ular, Hephaestus. Apollo pun langsung kesana untuk membunuhnya. Binatang itu tinggal di sebuah gua dekat gunung Parnassus. Apollo pun memancing ular itu untuk keluar dari persembunyiannya. Karena Phaeton sangat agresif, dia mudah terpancing. Sayangnya, panah Apollo itu memantul karena sisiknya kasar. Dia pun mencoba mencari titik terlemah pada monster itu sambil menghindari serangan berbahayanya. Dengan sangat percaya diri, Dewa muda itu meluncurkan tiga anak panah sekaligus dengan busurnya. Satu mengenai mata sang ular, satunya di dadanya yang ditutupi sisik yang lebih tipis, sehingga tepat mengenai jantungnya, dan yang terakhir menusuk mulut ular itu dan merenggut nafas terakhirnya. Phaeton pun memati. Dan di atas mayatnya, Apollo mendeklarasikan bahwa sebuah kuil suci untuk menghormatinya akan dibangun. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Oracle of Delphi. Di sana, para pendeta Apollo yang dikenal sebagai Phetis, melakukan ritual kenabian mereka di bawah pengaruh Apollo, Dewa mereka. Delphi menjadi tempat ziarah. Banyak yang ingin meminta nasihat Oracle Apollo. Permainan Phetisian juga berlangsung di Delphi, mirip dengan Olimpiade yang didedikasikan untuk Dewa Apollo. Apollo menggunakan busurnya baru saja membunuh Phetisian yang ganas. Dewa ini dengan bangga mengarak dirinya sendiri, membawa busur dan anak panahnya senjata yang merupakan simbolnya. Dewa Pemanah ini kemudian berpapasan dengan Eros, God of Love, Dewa Cinta, saat dia melatih akurasinya dalam memanah. Meskipun sosok Hyopet terlihat seperti anak-anak, dia memiliki postur yang elegan dan terlihat sangat mulia dengan busurnya. Apollo jelas, iri, setelah melihat anak dewa itu menggunakan panah dengan sangat anggun. Dia pun memutuskan untuk mengacaukan harga diri Eros. Hei, nak, boy, lo pikir lo ngapain pegang senjata yang mulia dengan ceroboh kayak gitu? Gak tau ya, kalo sekarang di seluruh dunia orang-orang tuh nyebut busur itu senjata Apollo. Karena udah gue pake buat ngalahin monster yang paling ganas. Eros gak peduli sama provokasinya Apollo. Dia buang muka dari Apollo terus dia pergi. Tapi Apollo tuh kayak bully aja gitu. Terus aja mancing. Gih, pergi, gih, terusin aja manah. Pake akurasi yang buruk kayak gitu. Jadi lo gak bakal pernah nyaingin prestasi gue. Penghinaan Apollo yang terakhir ini melewati ambang batas kesabaran sang dewa cinta yang dengan cepat memanahnya dengan salah satu panah emasnya. Tepat mengenai jantung Apollo yang langsung jatuh berlutut. Eros tidak pernah mengalahkan, menghancurkan monster manapun. Tapi dia baru aja membuat salah satu dewa yang paling kuat berlutut. Panahnya gak melukai Apollo secara fisik. Tapi sekarang dia berada di bawah pengaruh cinta yang mutlak. Kemudian sang dewa matahari itu melihat Nymph atau bidadari yang cantik. Namanya Daphne. Putri Peneas, dewa sungai. Apollo langsung jatuh cinta padanya. Tapi Eros belum menyelesaikan pelajarannya. Dia belum puas. Dia kemudian memanah Daphne dengan panah timah. Membuatnya merasa cici dengan Apollo. Aku cici sama mas. God of Light itu mencoba mendekati sang Nymph. Namun dia segera menjauh darinya. Kenapa kau lari dariku? Kamu gak bisa lihat kalau aku dewa Apollo. Dewa keindahan, musik, dan ramalan. Apollo berkata dengan bangga. Sosokmu membuat aku muak. Jangan mendekat. Mendingan aku kasih diriku pada salah satu satire yang memuakan itu. Namun Apollo tidak bisa menahan kekuatan cinta dan terus mencoba mendekati Daphne. Daphne mencoba melarikan diri tapi Apollo terus mengejarnya. Ketika dia hampir tertangkap, Daphne berlari ke sungai Pinius milik ayahnya. Tepat ketika Apollo menangkapnya, Daphne mulai mengubah dirinya menjadi pohon. Apollo putus asa dan mencium pohon itu. Ketika dia mencoba menyentuh rambut sang Nemf, ternyata dia memegang daun salam. Daphne telah berubah menjadi laurel atau pohon salam. Aku memang tidak diberikan kesempatan untuk mencintaimu. Tapi mulai sekarang, kamu akan menjadi tanaman suciku. Dari daunmu, aku akan membuat karangan daun salam yang akan aku pakai. Dan akan aku izinkan semua orang yang menang memakainya. Dan sejak saat itu, daun salam menjadi simbol kemuliaan. Hyacinth adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya begitu luar biasa sehingga dia ditaksir bukan hanya oleh satu dewa, tapi dua dewa. Satunya adalah Apollo. Dan yang satunya adalah Zephyrus atau Angin Barat. West Wind Hyacinth terhibur oleh Zephyrus. Dia terbang bersama dengan Zephyrus, melintasi langit yang menembus awan. Dengan Apollo, pemuda itu bersuka cita dengan lagu-lagu yang dimainkan oleh dewa musik yang brilian. Hyacinth dan Apollo menjadi sangat akra. Hyacinth menghabiskan hari-harinya bersama dengan sang dewa musik, melakukan segala macam hal. Tapi, dari sisi Zephyrus, dia kesal karena dia udah ditinggalin. Dia mulai memupuk kesedihan yang besar di dalam hatinya. Suatu hari, Apollo dan Hyacinth memutuskan untuk olahraga, melempar cakram. Setelah mempersiapkan diri untuk melemparnya, Apollo meluncurkan piringan tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Hyacinth siap untuk menangkapnya. Tapi, Zephyrus yang cemburu meniup cakram itu dan tiba-tiba cakram itu berubah haluan, jatuh ke tanah. Kemudian, rebound membal, menabrak kepala Hyacinth dengan keras. Apollo langsung berlari untuk menyelamatkan pemuda yang sangat dihargai itu. Sang dewa coba menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan hidup Echenggon. Maksud aku Hyacinth. Tapi bahkan Apollo yang perkasa pun tidak dapat mengubah nasib Hyacinth. Dia pun dilacak oleh Moirai. Dan anak laki-laki tampan itu meninggal dalam pelukan Apollo. Bunga-bunga indah mulai bertunas di mana tetesan darah Hyacinth jatuh. Apollo merasa bersalah karena telah mengakhiri kehidupan Hyacinth di puncak masa mudanya. Dan untuk menghormatinya, God of Music ini menulis lagu-lagunya yang paling indah dan juga yang paling sedih dan yang paling melankolis. Tapi, dengan datangnya musim semi, Apollo bersuka cita. Karena bunga-bunga yang indah yang lahir dari darah anak muda itu muncul kembali. Bunga ini kemudian dikenal dengan nama Hyacinth. Dalam terjemahan Indonesia-nya adalah Echenggondok. Ganteng-ganteng namanya Echenggondok. Aku nggak ngerti. Tapi pas aku lihat di Google sih, gambar bunganya beda ya. Si Hyacinth, Echenggondok sama si Hyacinth yang ngerti tentang perbungaan. Tolong dikoreksi. Soalnya Echenggondok setelah aku hidup di air deh. Bunga koreksinya. Pan, Dewa Hutan, selalu menjadi dewa yang dicuekin sama rekan-rekannya. Meskipun demikian, setelah menemukan seruling, bakat musiknya berkembang drastis. Dan dewa ini mulai diikuti dan dihormati dimanapun dia berada. Pan biasa berkeliaran di hutan bersama teman barunya, King Midas. Pisah King Midas pernah aku ceritain di video aku sebelumnya yang bertangan emas, Hand of Midas. Dimana dia bisa menyentuh semua barang dan berubah menjadi emas. Tapi kemudian dia obat gitu ya. Dan dia pergi ke hutan terus berteman sama Pan. Ego sang dewa hutan mulai tumbuh setiap dia mendapatkan pujian oleh mereka yang mendengarkan lagu-lagunya. Dan Pan pun mulai halu. Dia mulai percaya kalau dia adalah musisi terhebat yang pernah hidup. Dan dia selalu bragging. Membual tentang itu. Bahkan kecapi Apollo gak ada tandingannya sama suara seruling gue yang luar biasa ini. Kenapa dia gak nanteng gue buat duel musik? Midas pun berkata kepadanya. Bro, nanteng Apollo kayak gitu kayaknya kurang bijak deh. Gimanapun dia kan dewa musik. Peng emosi. Dia nanya. Lo di pihak mana bro? Ya, Midas kemudian mendukungnya. Dan tantangan Pan ini sampailah ke telinga Apollo. Apollo langsung berangkat ke lokasi duel. Jadi, apa kamu yang menyebarkan desas-desus? Kalau kamu bisa ngelahin dewa musik dalam duel? Dewa musik lah. Dewa matahari lah. Dewa filsafat lah. Situ udah ngumpulin banyak peran. Makanya, sini bakalan ngelepasin situ dari salah satunya. Kamu bahkan tidak akan bisa mengalahkan Orpheus, putraku yang mortal. Apalagi Apollo yang agung. Para dewa, Names, dan makhluk kutan lainnya berkumpul untuk mendengarkan, menyaksikan secara langsung duel musik terbesar pada saat itu. Pan meraih serulingnya dan memulai penampilannya. Kemampuannya memang sangat luar biasa. Melodi itu menggetarkan orang-orang yang mendengarnya. Kemudian, dewa hutan itu mengakhiri musiknya dan dia diberikan selamat dengan tepuk tangan meriah. Tapi, Apollo tidak terkesan. Dia segera menyetel instrumennya dan mulai memainkan musiknya. Nada dan harmoninya terlalu indah. Mutlak. Nggak ada musik manapun yang lebih indah dari itu. Para dewa pun menyoraki dan memujinya. Para Names meneteskan air mata penuh emosi. Apollo menang mutlak. Para Olympians menetapkan Apollo sebagai pemenang. Names dan Fawn juga vote sang dewa matahari. Nah, tinggal Maedas nih yang belum melakukan voting. Sih voting ke Indonesian Idol. Dia ngeliat ke arah Pan, Sohibnya. Dan dia kasih tau pendapatnya. Hari ini Apollo telah menggerakkan hati semua orang ke musiknya. Tapi seruling Pan juga nggak kurang dari sempurna. Jadi, saya menyatakan bahwa Pan lah yang lebih unggul. Maedas tau nih, kalau Apollo sebenarnya udah menang mutlak. Dan dia merasa kesian, iba gitu sama temennya. Jadi, dia kayak pengen nyenang-nyenangin aja. Oh, nggak ada bedanya. Dia kasih satu vote gitu. Kan tetap kalah. Tapi, dia nggak nyangka sama reaksi Apollo. Karena Apollo ingin menang mutlak. Pengen bulat gitu. Nggak ada yang nihak ke si Pan. Apollo pun mendekati Maedas dan berkata, Kamu kayaknya tertarik deh sama musik. Tapi kayaknya telinga kamu rusak. Nggak membantu kamu. Tenang aja. Saya bisa mengatasinya. Kemudian, Apollo mengganti telinga Maedas dengan telinga keledai. Tadah! Dengan telinga baru ini, siapapun akan mengenali kamu sebagai kritikus musik yang hebat. Cassandra adalah salah satu putri dari kerajaan Troy. Putri dari King Priam dan Hecuba. Menurut mitos nih, Cassandra sangat cantik. Seperti sudah ditakdirkan, ketika Apollo melihat Cassandra, dia langsung jatuh cinta padanya. Ketika Apollo mendekatinya secara seksual, Cassandra menghindarinya. Tapi akhirnya, Cassandra pun menyerah juga. Dengan satu syarat. Cassandra akan melakukan hubungan seksual dengan Apollo jika Apollo memberikan kepadanya karunia nubuat. Jadi, dia bisa melihat masa depan. Hal ini adalah kesepakatan yang bagus untuk Apollo. Jadi, dia memberikan hadiah penglihatan kepadanya dan setelah itu akan bercinta dengannya. Menurut mitos, Apollo tanpa ragu memberikan Cassandra hadiah langka yang diinginkannya. Tapi, masalahnya setelah Cassandra menerimanya, dia menolak untuk bercinta dengan Apollo. Apollo marah dengan penolakan Cassandra. Namun, dia tidak bisa mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Dia cuma bisa menambahkannya. Jadi, dia memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayai apapun perkataan Cassandra. Hadiah ini yang dia tambahkan. Cassandra pun meramalkan kehancuran Troy oleh Trojan Horse. Cassandra memberitahu mereka bahwa orang Yunani akan menghancurkan mereka jika mereka membawa kuda itu ke dalam kota. Tak seorang pun di Troy percaya kepadanya. Dan kuda itu dibawa masuk ke dalam kota. Kita sudah tahu apa yang terjadi setelahnya. Benar, setelah malam hari, Trojans lengah karena berpikir mereka sudah menang. Dan para prajurit Yunani pun keluar dari kuda dan membantai kota. Dan akhirnya prajurit Yunanilah yang menang. Cassandra telah mendapatkan hadiah dari Apollo, tapi menolak untuk memenuhi permintaan Apollo. Jadi, Apollo memberikannya hukuman. Meskipun dia bisa meramal melihat pasar depan, dan semuanya yang dikatakan yang benar, tapi tidak ada seorang pun yang mempercayai Cassandra. Apollo adalah dewa yang juga terkait dengan pengobatan. Putranya menjadi penyembuh yang sangat terampil. Apollo juga punya sisi jahat. Dewa ini dikaitkan dengan hama dan epidemi. Di beberapa versi ini, selama Trojan War, ia menyebarkan penyakit sampar pada orang-orang Yunani. Di Roma, dewa ini dikenal sebagai Phoebus yang cemerlang, karena dia juga banyak disembah di sana. Apollo sebagai dewa ramalan juga merupakan penghubung antara manusia dan dewa. Melalui ramalannya, dia mengungkapkan rencana Zeus dan juga jejak takdir di Moirai. Ketika Apollo menyeroti sesuatu dengan cahayanya, kebohongan apapun akan terungkap dan akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Dewa ini menghubungkan dirinya dengan kebenaran dan rasionalitas. Karena itu, dia dihormati oleh para filsuf kuno. Peran pentingnya dewa Apollo membuat pemujaannya bertahan selama berabad-abad, bahkan setelah agama Kristen telah masuk oleh kekaisaran Romawi. Meskipun dia tidak lagi disembah, Apollo masih terus direferensikan oleh pelukis, patung-patung, dan penyair yang memberikan penghormatan kepada dewa yang dianggap sebagai pelindung seni ini. Baiklah, itu saja tentang Apollo. Terima kasih banyak untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!